Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 14 Pagi sudah tiba hari sudah terang Tapi keempat kamar kabin itu masih tetap tertutup Tiada orang masuk juga tiada orang keluar Pula tiada terdengar suara percakapan orang Oh Ti Hoa masih terus duduk di ujung tangga Dan mengincar keempat daun pintu kamar itu Dia seperti berubah linglung Terkadang tersenyum sendiri seakan-akan teringat Kepada hal-hal yang menggelikan Lain saat berkerut kening dan bergumam sendiri Mungkinkah dia? Apa yang telah dilihatnya orang pertama Yang keluar dari kamar ialah Tio Sen? Orang yang hidup di perairan sama seperti ikan Lebih banyak waktu bergerak daripada istirahat Maka juga lebih jini bangun tidur daripada orang lain Ketika melihat Oh Ti Hoa duduk di anak tangga sana Tio Sen tercengang dengan tertawa ia menegur Kukira kau pergi mencuri arak dan jatuh mabuk Tak tersangka kau duduk di sini dengan pikiran jernih Sungguh jarang terjadi H.M.K. Oh Ti Hoa hanya mendengu saja Kau melamun apa di sini? Tanya Tio Sen Memangnya sedang mendongkol Hampir saja Oh Ti Hoa meraung Gusar sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Sama dengan mising Sama dengan 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 Padahal jarang Oh Ti Hoa bertingkah misterius begini Dengan heran Coh Liu Hiang bertanya Sesungguhnya kejadian apa yang kau lihat Semalam aku tidak melihat apa-apa Hanya melihat bayangan setan saja Jawab Oh Ti Hoa sambil menghela nafas Melihat sikapnya yang limbung itu mirip orang yang melihat setan Coh Liu Hiang jadi heran Tanyanya Setan Setan apa? Setan kepala besar Setan perempuan Tanpa terasa Coh Liu Hiang merabah hidung Ucapnya dengan menyengir A.I. Tampaknya setiap dua hari sekali kau selalu kepergok Setan perempuan agaknya tidak sedikit Setan perempuan yang terpikat olehmu Tapi setan perempuan yang ku pergoki sekali ini Biarpun pecah kepalamu juga tak dapat menerkanya Ujar Oh Ti Hoa Coh Liu Hiang termenung sejenak Lalu katanya Oh apa setan perempuan itu pun pernah ku kenal Sudah tentu kau kenal Bahkan sahabat lama Kata Oh Ti Hoa Oh memangnya ku alem maksudmu betul Memang ku alem Kata Oh Ti Hoa Coh Liu Hiang jadi melengat Gumamnya Betul dia? Mengapa dia berada di kapal ini? Kau tidak salah lihat? Oh Ti Hoa berteriak Mana bisa ku salah lihat? Orang lain mungkin bisa salah Tapi dia Biarpun dia terbakar jadi abu Juga ku kenali dia Sejenak Coh Liu Hiang termenung Katanya kemudian Jika betul dia berada di kapal ini Koh BW Taisu pasti juga berada di sini Ya sudah tentu ku pikirkan hal ini Aku pun merasa hal ini sangat mungkin Sebab kapal mereka pun Tenggelam bisa jadi mereka ditolong Goan Sui Hun Watak si tua itu sangat aneh Maka sepanjang hari pintu kamar selalu tertutup Dan tidak mau menemui siapapun juga Coh Liu Hiang mengangguk perlahan sebagai tanda sependapat Mungkin Goan Sui Hun juga sudah tahu penyakit si tua ini Maka dia tidak memperkenalkan kita kepadanya Hi, ketika melihatmu dia bicara sesuatu Tidak tanya Coh Liu Hiang tiba-tiba Tak bicara apapun Dia cuma omong satu kalimat Omong apa tanya Coh Liu Hiang Wajah Oh Ti Hoa menjadi rada merah katanya Dia bilang macan betina mendapatkan setan arak Memang pasangan yang setimpal Kembali Coh Liu Hiang melengat Tanyanya, macan betina Siapa macan betina terserah kau Siapa yang kau anggap mirip macan betina Maka dia itulah macan betina Kata Oh Ti Hoa Coh Liu Hiang tambah tercengang ucapnya Masa yang dimaksud Kim Leng Chi Oh Ti Hoa menghela nafas Katanya kemudian Sebenarnya ia pun bukan macan betina Sungguh-sungguh Bila dia mau lemah lembut Mungkin sukar kau bayangkan selamanya Coh Liu Hiang menatapnya tajam Katanya Apakah semalam kau berada bersama dia? Apa yang kalian lakukan tidak melakukan apa-apa Hanya kepergoko alem Jawab Oh Ti Hoa Gegetun Wah hebat juga kau Kata Coh Liu Hiang dengan tertawa sambil menggeleng Ku tahu kau pasti akan cemburu Ujar Oh Ti Hoa Yang cemburu mungkin bukan dari ku Tapi orang lain Oh Ti Hoa berkedip Tanyanya Maksudmu di Dia masa bau cuka dari ucapannya Tak tercium Mualahmu ujar Coh Liu Hiang dengan tertawa Oh Ti Hoa merabah hidungnya lagi Jika dia masih cemburu padamu Itu tandanya dia belum pernah melupakan dirimu Kata Coh Liu Hiang Oh Ti Hoa menghela napas panjang katanya Bicara terus terang Aku pun tidak pernah melupakan dia Coh Liu Hiang meliriknya sekejap ucapnya dengan hambar Dia juga seekor macan betina Pasangan yang setimpal juga denganmu Cuma saja Dia menghela napas Lalu menyambung Bila mana seorang lelaki sekaligus menghadapi dua ekor harimau betina Kalau dia masih meninggalkan beberapa kerat tulangnya Maka untunglah dia Oh Ti Hoa menjadi dongkol Katanya Sialan maksudku hendak berunding denganmu Tapi kau malah berolok-olok Bicara sesungguhnya Aku memang ingin melihat Kera bagaimana berakhirnya sandiwara yang kalian lakonkan ini Oh Ti Hoa berdiam sejenak tiba-tiba ia berkata Apapun juga Aku harus menemui dia satu kali Untuk apa menemui dia Tanya Coh Liu Hiang Memberi penjelasan kepadanya Kera bagaimana akan kau jelaskan Oh Ti Hoa jadi melengak dan tak dapat menjawab Urusan begini Makin dibicarakan makin ruwet Semakin kau jelaskan duduk perkaranya Semakin marah dia Oh Ti Hoa manggut-manggut Gumamnya Betul Pada dasarnya perempuan memang sukar diakinkan Sedangkan kepandai yang ku berdusta tak lebih mahir daripadamu Maka ku kira Ku kira kau saja yang memberi penjelasan padanya Sekali ini tidak nanti aku mau menjadi sasaran dan peratan bagimu Jawab Coh Liu Hiang Apalagi saat ini Koh BW Taisu pasti tidak ingin memperlihatkan asal lusul Nefa jika kita ingin menemui dia Kan malah melanggar sirikannya Kau tahu terhadap nikoh tua ini aku pun kewalahan Hidung Oh Ti Hoa menjadi merah dikucek-kucek katanya dengan menyesal Wah lantas bagaimana baiknya Coba jawab Yang kau sukai sesungguhnya siapa Nona Kim atau Nona Ko aku tak dapat menjawab Aku sendiri pun tidak tahu Coh Liu Hiang jadi geli dan penendung kol Katanya pula Jika demikian Aku tak berdaya dan tak sanggup ikut campur Tidak Betapapun kau mesti ikut campur Segera Oh Ti Hoa menariknya pula Kira bagaimana aku ikut campur Aku kan bukan bapakmu Masa aku harus memilihkan bini bagimu Jawab Coh Liu Hiang dengan menyengir Habis bagaimana Habis bagaimana Kau kira mereka akan berbuat apa terhadapku Tanya Oh Ti Hoa dengan muka murung Jangan khawatir Kata Coh Liu Hiang geli Mereka bukan macan betina sungguh-sungguh Kau takkan dicaplok mereka Namun Namun mereka takkan gubris lagi padaku Sekarang tentu mereka takkan gubris padamu Tapi kalau kau dapat bersabar dan tak gubris mereka juga Akhirnya mereka pasti akan mencarimu Setelah tertawa Coh Liu Hiang menyambung pula Itulah sifat perempuan yang sebenarnya Bila dapat kau rabah sifat mereka Betapapun garangnya perempuan akan mudah kau layani 0000 saat itu Goan Sui Hoon lagi berdiri di atas tangga sana Di luar kabin terdengar kemandang suara yang sangat lirih Dan samar-samar tiada seorang pun yang mampur mendengar Dengan jelas suara percakapan yang begitu lirih Akan tetapi Goan Sui Hun justru sedang pasang telinga dan mendengarkan dengan cermat Apakah pemuda Tuna Nitra ini mempunyai kelebihan daripada orang lain? Apakah dia dapat mendengar sesuatu dengan jelas? Sesuatu yang tidak mungkin dapat didengar orang lain? Dugaan Coh Liu Hiang memang tidak salah Oh Tih Hoa ternyata cukup tahu diri Bukan saja tidak menggubrisnya Bahkan Kim Leng Chi sama sekali tidak memandangnya barang sekejap Dianggapnya di dunia ini seakan tiada Oh Tih Hoa lagi Waktu makan, sengaja si Nona berduduk di samping Pek Lak Malahan memberi senyum manis padanya Keruan Suk Mak Pelak serasa terbang ke awang-awang Ketika Oh Tih Hoa muncul, Kim Leng Chi sengaja berkata kepada Pek Lak dengan tersenyum Kerang ini sangat lezat, maukah ku ambilkan sedikit? Coba cicipi, tentu saja mau sekalipun yang diberikan Kim Leng Chi sekarang adalah sepotong batu Pasti akan ditelan mentah-mentah oleh Pek Lak Sinona benar-benar menyumpitkan kerang rebus padanya Hampir saja Pek Lak menelannya bulat-bulat bersama kulitnya Bila mana perempuan ingin membuat cemburu lelaki, segala daya upaya dapat dilakukannya Padahal ini pun menandakan si perempuan lagi cemburu pada lelaki itu Hal ini cukup dipahami Oh Tih Hoa Maka meski di dalam hati merasa sangat penasaran karena tingkah laku Kim Leng Chi itu Lahirnya tetap tenang saja tanpa memperlihatkan cemburu sedikitpun Sandiwara Kim Leng Chi itu pun tak dapat berlangsung lagi Ketika Pek Lak balas menghormati dengan sepotong telur pindang mendadak si Nona berteriak Sekalipun kau bermaksud baik menyuguh orang paling tidak harus kau gunakan sumpitmu yang belum terpakai Kau tidak tahu kebersihan? Apakah orang lain harus ikut-ikutan jorok? Masa kau tidak tahu aturan ini belum habis ucapannya Serem tak ia berbangkit terus melangkah pergi tanpa berpaling lagi Keruan Pek Lak melenggong mukanya menjadi lebih merah daripada kepiting rebus yang berada di atas meja Diam-diam Oh Tih Hoa merasa geli Pada saat itu juga, sekonyong-konyong dari atas gelada sana berkumandang suara-sorak gembira orang banyak Kiranya ada pawai ikan Berbondong-bondong orang bergerungun di padar geladak kapal Air laut di bawah cahaya seng suria di waktu pagi tampak hijau jernih Serombongan ikan yang tak terhitung jumlahnya berpawai dari utara menuju selatan Kapal mereka tepat menyusur di tengah-tengah pawai ikan itu Oh Tih Hoa tercengang menyaksikan jumlah ikan yang sukar dihitung itu Gumamnya, ikan yang pernah kulihat selama hidup tiada separohnya dari yang kulihat sekarang ini Apakah ikan ini sudah gila untuk apa berpawai ramai-ramai begini pindah rumah ujar Tio Sen? Tentu saja Oh Tih Hoa tambah heran, tanyanya Pindah rumah? Ikan juga tahu pindah rumah segala? Pindah kemana katanya kau pintar, kenapa sekarang jadi goblok dengan tertawa Tio Sen berolok-olok? Ikan juga takut dingin seperti manusia Maka bila mana musim dingin akan tiba mereka lantas boyong ke selatan, ke daerah tropik Bisa jadi gerombolan ikan ini sudah berenang beribu mil jauhnya Maka daging ikan ini pasti lebih keras dan lezat Kaum nelayan biasanya menantikan panen ikan pada musim boyongan ikan begini Oh Tih Hoa menghela nafas gegetun, katanya Ai, banyak juga pengetahuanmu mengenai perikanan cuma sayang pengetahuanmu mengenai kemanusiaan terlalu sedikit Sejak tadi Goan Sui Hun berdiri jauh di sana dengan senyum selalu di kulum kini mendadak Ia berkata, sudah lama jaring kilat Tio Sian Sing terkenal dan tiada bandingannya Entah sekarang sudilah engkau mempertontonkan kemahiranmu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kami Meski dia tidak dapat melihat apapun tapi membuat gembira orang lain, dianggapnya seperti kegembiraan sendiri Tio Sian ragu-ragu tapi segera ada orang membawakan jaring baginya Menjaring, menangkap ikan, tampaknya pekerjaan sederhana, tidak memerlukan kepintaran, apalagi soal teknis segala Padahal lepak kegesitan orang mungkin hanya dapat dirasakan oleh ikan sendiri Seperti halnya ilmu silat jelas cuma satu jurus Poa Chosun Choa menyingkap rumput mencari ular yang sangat sederhana dan jamat Bila dimainkan sementara orang takkan mendapatkan hasil apa-apa tapi orang lain bisa memainkan jurus yang sama dengan sangat liai dan dapat mematikan lawan Letak perbedaan ini adalah karena orang itu dapat menguasai dengan tepat, baik waktu maupun kecepatannya jadi tidak melewatkan setiap kesempatan yang terbuka Kesempatan akan lenyap dalam sekejap sebab itulah kesempatan harus digunakan tepat pada waktunya, harus cepat Dalam pada itu, unsur mujur atau gokahi juga tidak boleh dikesampingkan Untuk berbuat sesuatu urusan agar berhasil dengan baik diperlukan juga sedikit kemujuran Tapi kemujuran juga tidak jatuh dengan sendirinya dari langit Bila mana orang selalu dapat mempergunakan kesempatan yang terbuka baginya dengan cepat dan tepat Maka kemujuran akan selalu berada bersamanya Laju kapal terasa mulai lambat Di buritan ada suara orang berteriak Turunkan layar kapal lantas melambat dan berhenti perlahan-lahan Sekonyong-konyong jaring di tangan Tio Sam ditebarkan bagai segumpal awan Jaring kilat yang hebat, kata Goan Suihun tertawa Manusia saja tidak mampu menghindar, apalagi ikan Rupanya dari deru suara anginnya, dapatlah dia memperkirakan betapa cepat gerak tangan orang itu Tio Sam sendiri berdiri tegak, kakinya seperti terpantek di gelajak kapal, kukuh tak tergoyahkan sedikitpun Sinar matanya gemeriat penuh daya tarik, seseorang yang sebenarnya sangat jamat itu kini mendadak Seperti penuh daya tarik dan berjaya, seperti berubah jadi seorang Tio Sam yang lain Oh Tio A menghela nafas, gumamnya, sungguh aku tidak paham Mengapa setiap kali Tio Sam menebarkan jaring, rasanya menjadi jauh lebih menyenangkan daripada biasanya Ini sama halnya seperti Ongging, ujar Choh Liu Giang dengan tersenyum Siapa itu Ongging? Tanya Oh Tio A Seorang pendekar pedang yang sangat termaskur di masa lalu tapi tidak banyak orang Kangowi yang tahu namanya Sebab apa? Apa sangkut pautnya dengan Tio Sam? Orang ini kotor lagi malas, juga sangat miskin bahkan cacat badan yah Sebab itulah dia tidak suka menemui orang lain hanya bila terpaksa baru dia mau melolos pedang Memangnya kenapa kalau sudah melolos pedang? Tanya Oh Tio A Asalkan pedangnya terlolos, maka orangnya seakan berubah sama sekali Berubah menjadi bersemangat dan gagah perkasa Dalam keadaan begitu orang takkan merasa dia kotor lagi dan juga melupakan dia cacat badan Oh Tio A berpikir sejenak, katanya sambil mengangguk Ya, pahamlah aku sekarang, sebab hidupnya itu lantaran pedang Dia telah mencurahkan segenap jiwanya pada pedangnya pedang sama dengan kehidupannya Penjelasanmu ini tidak terlalu tepat, tapi sudah mendekati, ujar Coh Li Uji yang dengan tertawa Dalam pada itu pernapasan Tio Sam tampak memburu Telapak kakinya berkeriutan bergesekan dengan geladak Urat hijau pada telapak tangannya juga tampak menonjol Nyata dia sedang mengerahkan tenaga untuk menarik jaringnya yang kelihatan tidak ringan Dengan tertawa Goan Sui Hun berkata Wah, kepandayan jaring Tio Sian Sing memang luar biasa Jaringan pertama saja sudah berhasil sangat memuaskan Hayo, ku bantu seru Oh Tio A mendekati Tio Sen Ketika jaring ditarik sekuatnya, terdengar suara gemerah sakmun keratnya Air jaring meninggalkan air laut dan melayang ke atas kapal Belang dengan keras jaring yang padat isinya itu jatuh di atas geladak Seketika semua tercengang ketika diketahui di dalam jaring tidak terdapat satu ikan pun Yang ada cuma empat sosok tubuh perempuan, semua telanjang bulat Empat sosok tubuh perempuan yang bernas dan penuh daya tarik Meski meringkuk di dalam jaring namun jaring ikan yang tipis dan rendang itu tak dapat menutupi keindahan badan mereka yang menggiurkan malah menambah daya tariknya Setiap lelaki yang berada di atas kapal berdebar keras jantungnya sudah tentu terkecuali orang yang tak dapat melihat Dengan tersenyum Goan Suihun lantas bertanya, ikan apakah yang berhasil di jaring Oh Tio A merabah hidung jawabnya, ikan manusia Hah ikan manusia? Ikan duyung maksudmu terkejut juga Goan Suihun Sungguh tidak tersangka di dunia benar-benar ada ikan manusia, bukan ikan manusia, tapi manusia ikan, manusia perempuan, kata Cho Liu Hiang Perempuan? Hidup atau mati? Tanya Goan Suihun pula Tentu hidup di dunia pasti tiada orang mati sebagus ini, kata Oh Tio A sambil bicara segera ia hendak membuka jaring ikan itu, tapi mendadak urung sebab tiba-tiba dilihatnya Kim Leng Chi sedang melototinya di sebelah sana Kalau ada lelaki tidak suka memandangi wanita bugil maka lelaki itu tentu mempunyai kelainan jiwa Namun begitu, untuk menjaga gengsi, tiada seorang pun yang berani mendahului mendekati keempat sosok tubuh yang menggiurkan ini Malahan ada di antaranya berpaling ke arah lain, merasa kikuk sendiri Dengan tertawa Cho Liu Hiang berkata, Goan Kong Chu, tampaknya kita berdua yang harus kerja bakti Betul, kalau Chai Hei Buta Metu mengenai perempuan, maka Cho Hiang Sui Buta Hakti terhadap perempuan, ujar Goan Suihun dengan tersenyum Mari, silakan, meski matanya buta, tapi gerakan Goan Suihun tidak lebih lambat daripada Cho Liu Hiang Begitu tangan kedua orang menggentak seketika jaring ikan mengendur dan terbuka Pandangan setiap orang jadi terbelalat, orang yang sudah berpaling ke sana tanpa terasa menoleh pula ke sini Keempat sosok tubuh itu kelihatan sehalus sutera tersorot oleh sinar matahari Halus, kenyal dan mengkilap Kulit tubuhnya tidak terlalu putih, kecoklatan karena dijemur sinar matahari Mempunyai daya khas cukup untuk membakar hati kebanyakan lelaki Sehat juga tergolong salah satu di antara kecantikan Apalagi tubuh mereka hampir tiada cirinya Kaki panjang keras, dada padat indah, pinggang ramping Setiap bagian tubuh membawa daya pikat yang cukup memikat sukma setiap lelaki Tapi Goan Suihun lantas menghela nafas gegetun Katanya, sudah mati semua Oh Ti Hoa tidak tahan katanya Perempuan sebagus ini sulit dicari kalau mereka mati Kurla biji mataku dicungkil Mereka benar-benar sudah mati, sudah putus nafas Kata Goan Suihun pula Oh Ti Hoa berkerut kening dan segera bermaksud mendekati Tapi Kim Leng Chi lantas memburu maju Seperti tidak sengaja ia mengadang di depan Oh Ti Hoa Lalu ia merabah gada keempat tubuh perempuan itu Bagaimana tanya Choh Liu Hiang? Memang betul, sudah putus nafas Tapi jantungnya masih berdenyut Jawab Kim Leng Chi Apa masih dapat ditolong? Tanya Choh Liu Hiang pula Jika jantung masih berdenyut tentu dapat diselamatkan Seru Oh Ti Hoa Tapi Kim Leng Chi melototinya dan berteriak Apa kau tahu mereka terluka atau mati sakit? Kau yakin bisa menolong? Oh Ti Hoa ku cek-ku cek hidungnya dan tak bicara lagi Sejak tadi Tio Sam hanya melenggong saja Baru sekarang ia bergumam Sungguh aneh Dari manakah datang nfa mereka? Mengapa bisa menyusup ke dalam jaringku? Padahal ketika aku tebarkan jaring jelas-jelas yang kulihat adalah ikan Persoalan ini boleh kita perbincangkan nanti Yang paling penting sekarang adalah menolong orang Ujar Choh Liu Hiang Apakah Hiang Sui dapat mengetahui sebab apa pernapasan mereka berhenti? Tanya Kong Sun Gyatih alias Eng Ban Li Napas berhenti, tapi jantung berdenyut keadaan demikian Belum pernah kutemui sebelum ini Ujar Choh Liu Hiang sambil menggeleng Bisa, bisa jadi mereka sengaja menahan napas Kata Kong Sun Gyatih setelah berpikir sejenak Rasanya mereka tidak perlu berbuat demikian Ujar Goan Sui Hun dengan hambar Pula keempat nona ini pasti tidak memiliki luakang sehebat Itu tidak nanti sanggup menahan napas sedemikian lama Kalau sebab musabab penyakit mereka tak dapat diketahui Lalu kera bagaimana menolong mereka Kata Kong Sun Gyatih sambil mengerut kening Mungkin hanya ada satu orang yang dapat menolong mereka Ujar Goan Sui Hun Oh, di mana orang itu cepat Oh Ti Hoa bertanya Syukur, dia berada di kapal ini Jawab Goan Sui Hun Siapa? Taya Oh Ti Hoa pula Nalo hujin, jawab Goan Sui Hun Oh Ti Hoa melenggong Sejenak kemudian baru ia bertanya pula Siapakah Nalo hujin ini padahal ia tahu Nalo hujin Nyonya tuana Yang dimaksud tentu Koh Bwe Taisu Keluargana di Kangcoh terkenal ilmu pertabibannya Tentu kalian pernah mendengar namanya Tutur Goan Sui Hun Tapi Nalo Chiam Pue Konon sudah lama meninggal Kabarnya juga tidak punya keturunan Kata Kong Sun Gyatih Goan Sui Hun tertawa tuturnya pula Ilmu pertabiban keluargana Biasanya cuma diturunkan kepada anak menantu Dan tidak kepada anak perempuannya Nalo hujin satu-satunya ahli waris ilmu pertabiban keluargana Yang masih ada di zaman ini Cuma, dia menghela nafas lalu menyambung pula Entah beliau sudi memberi pertolongan atau tidak Oh Ti Hoa teringat pada Koh Bwe Taisu Yang juga memiliki ilmu pertabiban tinggi Segera ia menukas Biar kita memohon beramai-ramai Kukira beliau sungkan untuk menolak Pada saat itulah tiba-tiba seseorang berkata dengan perlahan Kejadian ini sudah diketahui guruku Silakan kalian membawa keempat nona ini ke bawah Oh Ti Hoa melengak yang bicara ternyata Koh Alem Kim Leng Chi melirik si nona yang bicara ini lalu melototi Oh Ti Hoa Habis itu melengos ke sana dan memandangi laut Akhirnya keempat manusia ikan mulus itu dibawa ke bawah Kamar kabin yang berderet menjadi dua sisi itu hampir sama besarnya Tapi kamar kabin ini terasa lebih dingin Siapapun yang melihat Koh Bwe Taisu Pasti akan timbul perasaan seram Lebih-lebih Oh Ti Hoa Hampir ia tak berani masuk ke kamar itu Meski yang dikenakan Koh Bwe Taisu Sekarang berdanan preman cukup mewah Dan juga kering sorot matanya yang tajam dingin Membuat orang tidak berani menatapnya Waktu pandangannya menyapu lewat muka Oh Ti Hoa Tanpa terasa Oh Ti Hoa merinding Syukurlah keempat manusia ikan itu Kini sudah dibalut selapis selimut dan terbaring di depan Koh Bwe Taisu Dengan sendirinya kamar kabin tidak dapat memuat orang sebanyak itu Oh Ti Hoa merasa kebetulan dan berdiri saja di luar pintu Tapi juga merasa berat untuk tinggal pergi Hakikatnya Koh Alem tidak memandang sekejap kepadanya Tapi sering Oh Ti Hoa melirik si nona Apalagi dalam kamar masih ada empat ikan duyung yang menggiurkan dan misterius Dari manakah datangnya mereka? Apakah muncul dan dasar laut? Apakah dasar laut adalah istana Raja Naga seperti dalam dungeng? Apakah mereka penduduk pulau sekitar sini mungkin sedang menyelam dan tanpa sengaja terjaring? Asalkan lelaki tentu akan tertarik oleh kejadian aneh ini Dengan sendirinya Oh Ti Hoa merasa berat tinggal pergi Kalau tak mau pergi dan tak berani masuk terpaksa ia cuma mengintip saja dan luar pintu Di dalam kamar kabin tetap sunyi, tiada seorang pun berani buka suara Mendadak seorang berbisik di belakangnya Tampaknya kau sangat berminat terhadap kejadian ini Tanpa menoleh juga Oh Ti Hoa tahu yang bicara itu Kim Leng Chi Sambil menyengir ia menjawab Aku memang orang yang sangat simpatik Tapi kalau yang terjaring itu lelaki Tentunya kau takkan simpatik jengek si nona Tiba-tiba Oh Ti Hoa teringat pada ucapan Choh Liu Hiang Asalkan kau bisa bersabar, cepat atau lambat mereka pasti mencari dirimu Asalkan kau dapat merabah watak perempuan Betapapun garangnya perempuan itu pasti mudah dihadapi Teringat kepada petua yang diucapkan Choh Liu Hiang itu Seketika tegaklah Kher berdiri Oh Ti Hoa Ia pun lantas menjengek Hektometer, jika kau pandang aku sebagai lelaki demikian Untuk apa kau cari aku Kim Leng Chi menggigit bibir dan termenung sejenak Tiba-tiba ia berkata Malam nanti, di tempat dan waktu yang sama Ia tidak menunggu jawaban Oh Ti Hoa Juga tidak memberi kesempatan padanya untuk menolak Belum habis ucapannya segera ia tinggal pergi Waktu Oh Ti Hoa menoleh, si nona sudah tak tampak pula Ia menghela nafas dan bergumam Perempuan, oh perempuan Tanpa perempuan sunyi senyap, bila ada perempuan, porak-poranda Tampaknya ujar-ujar orang tua ini tidak salah Di kamar kabin yang sunyi dan dingin itu, yang terasa hangat hanyalah seorang nona cilik yang berdiri di pojok Sejak melihatnya sekali dari kejauhan tempoh hari, selama ini pula Chow Liu Hiang tak lupa meski nona cilik ini tertunduk tapi jelas sedang melirik ke arah Chow Liu Hiang ketika beradu dengan sorot metu Chow Liu Hiang, muka nona cilik itu menjadi merah dan kepalanya menunduk terlebih rendah Chow Liu Hiang berharap nona itu akan mengangkat kepalanya lagi Tapi sayang, Koh Bwe Ektaisu telah berkata dengan dingin dan ketus Semua lelaki hendaklah keluar Setiap ucapan Koh Bwe Ektaisu selalu sederhana pula tidak pernah memberi penjelasan apa alasannya Apalah yang dikatakannya sama dengan perintah Belang, pintu ditutup, hampir saja hidung Oh Tihoa terbentur daun pintu Diam-diam Tio Sem tertawa geli bisiknya Saya umpama ingin mengintip, kan tidak perlu berdiri sedekat itu jika hidung terbentur peyot Kan rugi sendiri, tampaknya kedua orang akan ribut mulut lagi Cepat Chow Liu Hiang menyela Goan Kong Chu apakah jarak Pian Hok Chu dari sini sudah dekat Goan Sui Hun berpikir sejenak Jawabnya kemudian, hanya Juru Mudi saja yang tahu arah pelayaran ini Menurut keterangannya, diperlukan satu dua hari baru bisa sampai di sana Jika demikian apakah di sekitar sini tiada sesuatu pulau Tanya Chow Liu Hiang pula Kapal ini berada di tengah samudera Di sekitar sini tiada sesuatu pulau Jawab Goan Sui Hun Menurut dugaan Kong Chu, dari mana datangnya keempat nona tadi Tanya Chow Liu Hiang Hal ini memang membingungkanku Pemuda Tunanitra itu menghela nafas Lalu menyambung Menurut Dongeng Kuno, di lautan lepas begini memang banyak hal misterius Dan kejadian yang sukar dijaskan akal sehat Oh Ti Hoa menghela nafas Katanya jika begitu, jangan-jangan kita ketemu setan lagi Malahan setan perempuan pula Jika mereka benar setan perempuan tentu kau yang dicari Kata Tio Sen Oh Ti Hoa mendelik belum lagi dia bicara Sekonyong-konyong dari dalam kamar tadi berkumandang suara jeritan Jeritan itu sangat singkat Melengking tajam penuh rasa takut dan seram Seketika berubah air muka setiap orang Seperti suara si nona yang naik ke geladak kapal tadi Ujareng Ban Li Betul, tukas Goan Sui Hun Betapapun pendengaran kedua orang ini tidak nanti keliru Nona yang naik ke geladak tadi ialah koalem Mengapa dia mengeluarkan jeritan setajam itu Padahal dia bukan seorang nona yang suka berteriak-teriak begitu Oh Ti Hoa juga tidak pernah mendengar jeritannya yang begitu seram Apa yang terjadi di dalam kamar? Apakah keempat nona telanjang tadi memang betul siluman yang datang dari dasar laut Dan sekarang hendak merenggut nyawa orang? Oh Ti Hoa orang pertama yang tidak tahan Ia menggedor pintu sekuatnya dan berteriak Ada apa? Lekas buka pintu tapi tiada jawaban apapun Malahan yang terdengar suara orang menangis Air muka Oh Ti Hoa berubah pula Serunya, itulah suara koalem Dia sedang menangis Mengapa koalem menangis? Lalu bagaimana orang lain yang juga berada di dalam kamar? Oh Ti Hoa tak sabarlah I segera ia mendobrak pintu Daun pintu terpentang Berbareng ia pun menerjang ke dalam Tapi ia segera berdiri tegak seperti patung seakan-akan berubah seketika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!